Tapi sayang informasi tersebut diduga bocor nilur. Nah, alhasil Pak Polisi tidak menemukan kelaku penyalahgunuan narkotika di lokasi ini. Ini dia pantauan Bang Jek. Informasi razia narkoba di Pulau Pandan, Kelurahan Legok, Danau Sipin pada Kamis 8 Desember pagi diduga sudah bocor di kalangan penyalahguna narkoba. Sehingga pada razia Kamis pagi, petugas tidak menemukan satu pun pelaku dari empat titik lokasi yang disisir oleh petugas. Petugas hanya menemukan base camp yang diduga baru saja ditinggal oleh para pelaku. Hal ini diakui oleh Kapolresta Jambi, Kompos Pol Eko Wahyudi. Namun terkait hal tersebut, Kapolresta menegaskan razia ini akan rutin dilakukan untuk memberantas peredaran gelap barang haram tersebut. Selain itu, razia ini juga sebagai antisipasi maraknya masuk pasokan narkotika jelang Natal dan tahun baru 2023 mendatang. Untuk pelaku, tidak ada yang berarti kita amankan. Mungkin mereka sudah mengetahui begitu kita memasukkan area kelurahan, mereka sudah berlari semuanya. Pak, ini ada imbauan tegas kepada para pelaku. Kemudian juga apakah ini akan berlanjut, Pak? Saya pastikan untuk kegiatan ini kita akan memlanjikan secara rutin. Ini memang wilayah penggunaan peredaran narkoba di wilayah sini, Pak. Di sini indikasinya memang tempat peredaran narkoba sangat marak di sini. Sementara itu, Direktur Res Narkoba, Poldo Jambi, Kompos Poltomas Panci Suspendaru mengatakan, selain operasi terbuka ini, petugas juga melakukan penyelidikan secara tertutup untuk menangkap para pelaku peredaran narkoba tersebut. Kita akan melakukan operasi secara terbuka ini, menurut narkoba bisa dengan jajaran juga melakukan penyelidikan mengenai peredaran narkoba tersebut. Jadi, setelah operasi terbuka, kita juga melakukan penyelidikan secara tertutup untuk menangkap para pelaku peredaran narkoba tersebut. Namun, mekanisinya tidak bisa kami menjadikan karena kita bisa melakukan penyelidikan teknis sebenarnya kami. Tapi intinya, teman-teman, apa yang dilaporkan masyarakat, kami akan selalu melakukan penerbit narkoba secara tegas. Di Masan Jaya, Cik TV melaporkan.